Timun suri seringkali dijadikan alternatif bagi minuan saat berbuka puasa. Hal ini karena buah ini dipercaya membuat badan menjadi lebih segar setelah seharian di puasa. Tetapi ternyata timun suri memiliki manfaat lain. Berikut ini adalah manfaat-manfaat dari timun suri. Pertama, mendukung proses dektoktifikasi. Tanpa di saat hari, tubuh sering terkena berbagai racun baik yang berasal dari makanan, minuman, sila lupi, polusi, radikal bebas, dan lain-lain. Bila menumpuk, racun akan menyerang organ dalam tubuh seperti ginjal, jantung, hati, dan lain sebagainya. Kandungan air dan serat yang tinggi pada timun suri ini mampu membantu mengeluarkan racun yang berbahaya di dalam tubuh. Dua, menurunkan resiko penyakit jantung. Sebuah penelitian mengatakan timun suri mengandung linotelat. Asam linotelat ini bekerja menjadi antioksidan yang menakal radikal bebas. Selain itu, yat ini nantinya melindungi kesehatan jantung dengan mengalami pembentukan lemah di jantung. Tiga, mengendalikan kadar gula. Penderitaan diabetes harus hati-hati dalam mengonsumsi makanan yang manis. Tetapi tidak perlu khawatir memakan timun suri, walaupun berdapat rasa manis. Bahkan timun suri ini sangat baik untuk menurunkan gula darah. Karena rasa manis timun suri ini berasal dari fructosa, sumber gula alami, sehingga tidak menambah gula darah. Tentu saja ketika memakan timun suri tanpa menggunakan gula dan sirup. Menurunkan resiko kanker Timun suri mengandung sinyawa anti kanker, yaitu saponin. Saponin adalah sumber antioksidan alami yang mencegah radikal bebas. Radikal bebas dapat menyerang tubuh, melalui makanan, minuman, dan lingkungan. Dengan makan timun suri secara rutin, Anda dapat menurunkan resiko terkena kanker usus, kanker payudara, dan kanker hati. Lima, memperlancar pencernaan Timun suri memiliki daging buah yang kaya dengan serat larut. Ini adalah jenis serat yang dibutuhkan oleh usus untuk memperlancar pencernaan. Serat dari timun suri juga bisa menjaga beberapa jenis penyakit pencernaan seperti sembelit dan kanker usus. Jadi, mengkonsumsi timun suri sebenarnya sehat dihancurkan kapan saja dan tidak hanya saat bulan puasa saja. Enam, menurunkan kolesterol Kolesterol berlebihan dapat menyebarkan klak pada alteri, amicu penyakit jantung, dan strok. Dengan mengkonsumsi timun suri, bisa menurunkan 32% kolesterol sehat pada tubuh. Terakhir, menurunkan berat badan dan diet Timun suri mengandung serat yang baik untuk pencernaan dan menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Dan serat buah ini tentu mempercepat proses metabolisme. Jadi, jika Anda ingin menurunkan berat badan, bisa merekomendasikan timun suri ini ke dalam menu diet tentu saja tanpa menambah gula dan pemanis buatan. Demikianlah ulasan mengenai manfaat timun suri bagi kesehatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.